Terdengar, Pak. Oke, sebentar ya. Tiga menit. Terima kasih. 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 Ini slide-nya banyak banget, tapi menurut saya sih tidak perlu semua kalian kemudian, ya untuk pengetahuan dibaca semuanya gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang sangat relevan, ada yang mungkin nanti tidak terlalu relevan ketika kalian bekerja, kecuali kalian masuk di dijen perbendaraan ya. Oke, kita langsung aja ya, karena waktunya terbatas ya, jadi nanti mau mereview sedikit, kaligus persiapan untuk UTS. Untuk dasar hukum semua sama, untuk Undang-Undang 17-1, tapi ada, kita punya modul khas di pergurian 59, ini untuk abun gitu ya, kemudian PMK 154 ini sama seperti yang biasa. Nah, kalau management case ini teori-teorinya dari William ini salah satunya seperti itu. Kemudian yang tujuan pengolahan khas ini ada dalam Undang-Undang Perbendaraan gitu ya, bahwa tujuan pengolahan khas ini untuk memastikan bahwa kewajiban dari negara itu tersedia gitu ya, untuk dibiayai, kemudian di lebih efektif, efisien, kemudian juga untuk pembayaran tepat waktu ya. Nah, tujuan pengolahan khas negara di Indonesia ada beberapa, tujuan utamanya jelas untuk khas itu lebih efisien dan efektif. Nah, yang dibilang management case itu apa, teman-teman? Management case itu sebenarnya, kalau saya ya, secara ringkas aja lah, ya mengelola khas. Mengelola khas. Management case itu mengelola khas supaya khasnya itu efektif dan efisien dalam membiayai operasional pemerintah. Nah, kalau efektif berarti dia tercapai tujuannya, termasuk tepat waktu dan sebagainya. Kalau efisien berarti dia dikelola secara efisien itu, apa sih efisien itu? Efisien itu kan kayak misalnya, ya kalau kita butuhnya 100 ya, 100 gitu ya, yang dibayarkan gitu ya. Nah, makanya kemudian kalau teman-teman lihat tujuan pengolahan khas sebagai treasurer, Menteri Keuangan, itu salah satunya adalah meminimalkan dana menganggur. Ya, meminimalkan dana menganggur. Kemudian dana-dana atau khas yang ada, itu betul-betul dikuasai dan dimiliki. Kalau dikuasai dan dimiliki itu artinya benar-benar ya dikendalikan. Ya, dikendalikan oleh pemerintah, dikendalikan oleh Menteri Keuangan. Ya, nah. Tapi tidak hanya seperti itu. Kenapa? Karena khas kita itu sumbernya macam-macam. Dari penerimaan dan dari, sorry, dari pendapatan dan dari pembiayaan. Ya, nah. Kenapa dari pembiayaan juga? Ya, karena sudah belajar kita di sebelumnya bahwa memang khas yang didapat dari pendapatan, itu memang belum mencukupi untuk kegiatan pemerintahan. Ya, maka kemudian kita mencari sumber penerimaan selain pendapatan yaitu pembiayaan. Nah, maka kemudian management case dalam konteks ini juga sebenarnya bagaimana pembiayaan itu dikelola secara ekonomis, yang paling efisien. Ya, maka kemudian sumber-sumber pembiayaan itu juga dilaksanakan dengan menggunakan strategi tata kelola pembiayaan yang prudent, kalau katanya Bung Menteri yang prudent. Prudent itu artinya hati-hati. Kita cari yang paling aman, kita cari yang paling hati-hati, dan tentunya dengan strategi supaya jangan sampai kemudian pembiayaan ini menjadi kontraproduktif. Ya, kalau teman-teman lihat, ini mumpung ngomongin pembiayaan, utang pemerintah pusat bertambah iya. Tidak ada yang bisa membantah bahwa utang pemerintah itu bertambah. Kenapa seperti itu tidak ada yang membantah? Ya, jelas. Tercantum di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh utang pemerintah nggak nambah? Salah menurut saya. Kenapa? Ya di laporan kontrap pusat memang kenyataannya utang pemerintah itu bertambah. Tetapi bagaimana utang pemerintah itu bertambah dikelola, kita bisa lihat. Bagaimana strategi pembiayaan yang diambil oleh pemerintah. Contoh, sumber pembiayaan itu kan ada dari utang. Utang ini ada dari utang luar negeri. Utang luar negeri itu ada dari multilateral atau dari bilateral. Multilateral berarti dari lembaga keuangan atau dari beberapa negara. Bilateral berarti utang dari satu negara tertentu. Di situ juga utang luar negeri itu ada yang sifatnya pinjaman program, ada yang sifatnya pinjaman proyek. Pinjaman program itu bisa buat apa saja. Kalau pinjaman proyek itu untuk proyek tertentu. Tapi juga ada dari dalam negeri. Nah, selain dari utang yang bentuknya adalah pinjaman, ada juga kita memperoleh dari surat berharga negara atau obligasi. Nah, dalam 10 tahun terakhir, boleh dibilang seperti itu, strategi pembiayaan kita memang beralih dari yang biasanya lebih ke pinjaman luar negeri. Sekarang menjadi kita lebih banyak porsinya berasal dari penjualan surat berharga negara. Kenapa demikian? Itu strategi yang diambil oleh pemerintah. Apa tujuannya? Ya, tentu biar lebih efisien dan lebih efektif. Selain itu, juga untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau lembaga keuangan tertentu. Surat berharga negara itu siapa saja boleh beli. Baik perorangan, badan usaha, itu boleh. Dan surat berharga negara kita paling banyak dijual di dalam negeri. Siapa yang beli? Ya, masyarakat Indonesia. Bunganya buat siapa? Ya, buat pemegang obligasi ya berarti masyarakat Indonesia yang beli. Ada yang dijual di dalam negeri? Ada. Tapi dengan begitu, maka pemerintah tidak tergantung, tidak terjebak dalam yang sekarang lagi gonjang-ganjing, selalu rame di media sosial, apalagi dikomporin dengan beberapa pengamat, bahwa Indonesia nanti seperti negara-negara, beberapa negara di Afrika misalnya, yang terjebak dalam Cina Deprep gitu ya. Jadi terjebak dari utang yang diperoleh dari negara Cina. Nah, itu menurut saya kurang terpah. Kenapa? Karena struktur utang kita berbeda. Indonesia tidak bisa dibilang terjebak dalam satu negara tertentu. Tidak bisa. Kenapa? Karena struktur utangnya berbeda. Teman-teman bisa lihat di dalam laporan-aporan menurut-aporan, struktur utang kita dinominasi oleh surat berharga negara. Surat berharga negara siapa yang beli? Banyak sekali orang yang beli. Jadi tidak bisa ada yang mengklaim. Ya, seperti itu. Nah, ini bagian dari menerjaman cash. Teman-teman. Jadi menerjaman pembiayaan sama menerjaman cash itu sangat erat kaitannya. Nah, kalau kita bicara mengenai pengelolaan cash, maka kemudian pasti erat dengan sistem pengelolaan cash itu sendiri. Sistem penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian dalam sistem informasi akuntansi pemerintah ini, teman-teman, kemudian menerjaman cash ini menjadi bagian dari sistem informasi akuntansi pemerintah. Ya, jadi kita mengintegrasikan itu di dalam span maupun sabti. Yang tadi saya sudah sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, terdiri dari beberapa modul. Nah, menerjaman cash ini merupakan cerminan dari bagaimana cash itu diklarar, bagaimana cash itu dicatat, dan bagaimana cash itu dilaporkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bahwa memang ada istilah sebenarnya ya, pengelolaan cash negara aktif. Nah, aktif itu berarti cash itu kalau kita punya, bukan berarti kemudian disimpan begitu saja. Artinya dikelola sehingga memberikan manfaat yang optimal. Itu pengelolaan cash negara aktif. Jadi, dia boleh dibilang menerapkan best practice. Misalnya gini, kamu nih misalnya ya, punya cash. Kamu punya cash nih. Misalnya siapa nih misalnya? Misalnya, Al-Fat ya. Al-Fat punya cash. 1 juta. Tapi cashnya itu, dia taruh di bawah bantal. ketika dibutuhkan untuk membeli sesuatu, dia bayar pakai cash itu tepat waktu. Efektif sesuai dengan tujuan dia mau pakai cash itu untuk apa. Tetapi itu tidak aktif. Itu pengelolaan cash yang sifatnya pasif. Nah, kalau pengelolaan cash kita itu sifatnya aktif. Maka kemudian kita juga mengenal, ada namanya penempatan dana. Penempatan jangka pendek, maupun jangka panjang, maupun penyisihan dana tertentu. Mungkin kalian sudah tahu ya, mengenai lembaga pengelola dana pendidikan. Itu pengelolaan cash. Salah satu contoh pengelolaan cash yang aktif. Dimana kita sisikan dulu, tapi kemudian kita kembangkan dananya tadi, dan hasil pengembangan dananya itu dipakai untuk kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukan pengisian dana tadi. Jadi dana cadangan pendidikan. Itu pengelolaan cash yang aktif. Beda dengan tadi saya contohkan, cashnya ada, mau dipakai ada, dibayar sesuai dengan tempat waktu ada, tapi cashnya didiamin aja di dalam. Tadi misalnya saya contohkan, ditaruh di bawah bantal. Nah kalau pengelolaan cash negara nggak bisa begitu. Dia harus aktif. Maka kemudian penempatan dana, cash negara ini kan ada di bank sentral. Itu kita juga tetap memperoleh namanya remunerasi dari bank Indonesia. Kemudian kalau ada idle cash, kita juga boleh menempatkan dana jangka pendek. Kemudian juga kita boleh melakukan investasi. Kemudian kita juga boleh melakukan diversifikasi cash yang sudah kita lakukan dengan cara misalnya kalau kita butuh transaksi yang dibiayai dari valuta asing, maka kemudian kita juga punya rekening valuta asing. Jadi dia pengelolaan cashnya aktif. Ya, pengelolaan cash aktif ini juga berarti kaitannya dengan pengelolaan pembiayaan. Karena dia harus aktif, maka kemudian dia juga memerlukan perencanaan cash. Membutuhkan perencanaan cash yang baik. Jadi itu teman-teman ya, perencanaan cash kita aktif. Kemudian proses untuk mengolah arus cash, saldo jangka pendek, cash jangka pendek, pemerintah seragisien gitu ya. Ini siklus menenjemen cash gitu kan. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat. Makanya tadi saya sampaikan, belum tentu sih teman-teman itu pasti terlibat dalam menenjemen cash. Tetapi ketika kalian bekerja, bisa saja kalian terlibat ketika kalian menjadi bagian dari kementerian lembaga, di mana tugas kalian cari adalah mengolah keuangan. Ya, misalnya di bagian keuangannya. Maka kemudian kalian pasti akan terlibat dengan najemah cash ini, di mana kemarin suatu modul pembayaran ya, itu kementerian lembaga sudah terlibat di mana kementerian lembaga itu, walaupun dia hanya menggunakan cash, ya, bukan Sarker Belu nih misalnya, dia hanya menggunakan cash, tetapi dia diminta untuk terlibat dalam menenjemen cash. Apa contoh realnya? Sarker itu diminta menyampaikan rencana penarikan dana. Ya, itu salah satu bentuknya. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat, pasti menterian keuangan yang paling banyak, ya, selaku bendera negara. Kemudian itu kekuasaan menterian keuangan itu diserahkan ke atau dilimpahkan pengenang ke Direkturat Jenderal Perbendaraan. Di bawah Direkturat Jenderal Perbendaraan itu ada kuasa bun, itu ada Direkturat Pengelolaan Kas Negara di kantor pusat, berarti kuasa bun pusat, dan KPPN maupun kambil kuasa bun di daerah. Nah, ada DJBPR, ini yang terkait dengan pembiayaan. Nah, ini Komite Pengelolaan Asset dan Beliti, ini ILM meeting, semacam Bu Menteri dan Pejabat ESLM 1. Kemudian ada Jaringan Informasi Perencanaan Kas, dan kemudian ada Kementerian-Kementerian. Nah, sekarang pengelolaan kas kita itu makin diperluas, teman-teman ya. Jadi, semenjak Undang-Undang Kuahal Negara itu lahir, dan Undang Perbendaraan, kemudian kita mengenal namanya Badan Lainan Umum. Nah, Badan Lainan Umum ini kemudian yang dia juga berfungsi sebagai pengelolaan kas di lingkup Badan Lainan Umum tadi. Jadi, tidak semua kas pemerintah itu ada di rekening kas umum negara. Ada yang memang ada di rekening Kementerian Lembaga, ada yang bisa dikelola langsung oleh Kementerian Lembaga, ada yang tidak bisa. Yang bisa dikelola langsung, artinya kalau dia terima uang, dia bisa digunakan langsung, itu hanya di sarkar Badan Lainan Umum. Nah, ini Menteri Kuahal penunjuk BJPB, melaksanakan fungsinya. Kewenangan yang dilegasikan, ini teman-teman bisa lihat, mulai dari penetapan sistem pemungutannya, penunjukan bank-bank operasionalnya, bank operasional itu artinya bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran maupun melaksanakan pembayaran atau melaksanakan pencairan dana, itu namanya bank operasional atau bank persepsi. Nah, sekarang itu nggak cuma hanya bank operasional saja, teman-teman. Sudah menggunakan marketplace juga seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya untuk menerima-penerimaan. Kemudian peningkatan dan pengelolaan dana negara yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran dan penyetoran penyimpanan kas. Penempatan dana, penempatan kas yang menganggur, mengelola investasi, mengelola pembayaran, itu keunangan dari BUN yang dilimpahkan ke Direktur Jantara Perbendaraan. Jadi ya, tersudarannya Indonesia itu ya di Jantara Perbendaraan itu. Ya, dia mendapat pelimpanan keunangan dari Menteri Kuahal. Nah, ini beberapa cerita gitu ya teman-teman bahwa ya sebenarnya bukan karena jadi kadang-kadang orang tuh suka banget ngomongin sesuatu itu dilihat dari potongan frame tertentu. Ya, kayak misalnya gini kan, ini saran World Bank. Iya, memang sarannya iya, betul. Tetapi sebenarnya pemerintah itu melakukan ini secara sistematis without saran World Bank ataupun IMF pun kita sudah secara sistematis kemudian membenahi pengelolaan KAS. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaraan. Itulah background, latar belakang utama manajemen KAS secara modern di Indonesia. Jadi bukan kemudian kita itu selalu, oh karena ada lembaga internasional kemudian kita enggak juga. Kita memang, bangsa kita adalah bangsa yang terhormat. Jadi bukan berarti kemudian seolah-olah kita didikte oleh lembaga internasional yang lain. Enggak juga. Ya, nah ini secara sistematis artinya apa? Ada Undang-Undangnya, ada perangkat hukumnya, segala macamnya kita lakukan secara bertahap. Dan kalau sekarang kalian, ya, teman-teman kan lahir di tahun, sekarang berarti umur 18 ya? Eh, umur 21 ya, kira-kira ya. Umur 21. Berarti kan lahir pada saat Indonesia baru memasuki masa reformasi ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kalian PK itu ya, kemudian reformasi itu tidak hanya secara politis, tetapi juga mencakup mengenai pengawalan keuangan negara. Nah, ini element yang saya sampaikan, ini ada Menteri Kuan dan beberapa pejabat selanjutnya. Nah, ini kalau jaringan informasi penekan kas ini beberapa rektorat ya, yang terlibat ada apa namanya, semacam komite begitu. Nah, ini di dalam gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa ada satu skema gitu ya, satu skema mekanisme siapa-siapa aja yang terlibat untuk pengawalan kas memang sentralnya ada di Direktur Jenderal Permaneraan gitu ya, tetapi Direktur Jenderal tidak sendiri. Ya, setara teknis operasional memang pengawalan kas kita itu boleh dibilang oleh Direktur Jenderal Permaneraan tetapi kita juga membutuhkan gitu ya, karena namanya kas itu terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan maupun transaksi yang tidak terkait dengan pendapatan belanja dan pembiayaan tetapi kasnya itu kemudian dikelola dan dikuasa lain-lain maka kemudian ada beberapa Direktur Jenderal yang lain yang terlibat ya, DJP, DJBC, DJA ini gambarnya kayaknya yang lama gitu ya, ini Direktur Jenderal Pengawalan Utang terus berganti namun jadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ya, kemudian tidak hanya DJP dan DJBC tetapi juga dengan DJA DJA itu dia terkait dengan pengelolaan PNBP oke nah ini ada satu istilah yang betul-betul kemudian mengubah wajah pengelolaan kas Indonesia apa itu namanya Trisiri Single Account Trisiri Single Account ini adalah ciri dari pengelolaan kas suatu negara yang modern ya jadi dia apa sebenarnya dia itu suatu struktur yang terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan suatu pandangan rekonsiliasi artinya apa ketika kita sudah bicara mengenai TSA maka Menteri Keuangan ketika ditanya berapa rekening kas pemerintah rekening kas negara itu Menteri Keuangan bisa dengan mudah menjawab kenapa karena memang kita sudah Trisiri Single Account jadi semuanya itu memang ada di bank sentral jadi yang di bank-bank operasional itu disentralize juga di bank sentral jadi ketika kita tanya Menteri Keuangan tanya ke Bank Indonesia berapa uang saya itu berarti semua Trisiri Single Account itu semua rekening pemerintah baik oleh pemerintah dalam hal yang ada kuasa yaitu rekening-rekening yang ada di bank sentral maupun rekening yang ada di KL itu bisa kemudian diketahui nah untuk mewujudkan Trisiri Single Account ini memang tidak gampang tidak gampang kenapa? karena kita harus yakin betul bahwa semua uang yang masuk dalam rangka menjalankan pemerintahan baik dari pendapatan maupun dari pembiayaan itu dikuasai dan dimiliki dikuasai itu artinya bisa dikontrol oleh si benda ramah negaranya makanya kemudian ketika kita dalam tahapan menuju Trisiri Single Account saya ingat betul dulu waktu saya lagi kuliah D4 itu kemudian ibu menteri keuangan kita yang sekarang dulu beliau jadi menteri keuangan waktu yang pertama kalinya dulu begitu mereka ibu jadi menteri keuangan ibu langsung Trisiri Single Account ini harus diwujudkan nggak bisa ditawar tetapi apa ternyata banyak rekening yang belum bisa kita kendalikan makanya kemudian kalau teman-teman boleh buka-buka internet di tahun 2007 2008 2009 itu terkenal sekali namanya rekening liar rekening-rekening yang tidak dikuasai oleh menteri keuangan artinya apa rekening itu dibuka tanpa sepengetahuan menteri keuangan tanpa seizin oleh Trisiri oleh menteri keuangan maka kemudian ibu menteri keuangan waktu itu membentuk tim kebetulan saya lulus D4 saya bertugas di tempat yang memang kemudian saya juga ikut di dalam tim penerjutan rekening di situ kemudian kita berhadapan dengan kementerian yang baga waktu itu sangat-sangat challenging dan sangat-sangat luar biasa effort yang kita lakukan bahwa kondisi pengolahan sekarang itu tidak dengan mudah jadi berbagai macam upaya secara sistematis baik dari sisi regulasi sistemnya tindakan secara langsung dan segala macam itu sangat-sangat banyak sekali yang kita lakukan saya ingat betul waktu itu saya megang kementerian pendidikan saya berhadapan dengan banyak sekali universitas yang punya rekening banyak sekali belum ada izinnya oleh menteri keuangan jadi opsinya adalah kamu minta izin atau rekeningnya kita tutup oke setelah minta izin kita sisir rekening ini betul-betul diperlukan atau enggak jangan kebanyakan rekening kenapa kalau kebanyakan rekening itu biaya ya biaya dan kontrolnya makin sulit maka langkah pertama adalah karena tersebut rekening itu harus dikuasai oleh menteri keuangan artinya menteri keuangan punya kontrol maka kalau KL punya rekening rekening menaruh pengeluaran rekening lainnya itu harus minta izin menteri keuangan jadi semua rekening yang tidak ada izinnya kita tutup semuanya kita sisir kita tutup kalau bandel kita lapor ke KPK dan terbukti banyak sekali yang masuk menjara-gara-gara itu saya tidak perlu sebut-sebut namanya siapa-siapa saja yang masuk menjara-gara tapi saya ingat betul di proses di KPK yang masuk menjara di tahun itu jadi pengelolaan kas ini memang sangat-sangat sensitif ketika semua itu sudah dibenahi maka kemudian sistemnya pun akan lebih memudahkan kita untuk melaksanakan trisuri single account trisuri national polling kemudian penerjemahan kas itu menjadi lebih baik ketika memang basicnya itu sudah kuat makanya waktu itu memang Bung Menteri Timur Perkening Pemerintah ini tujuan utamanya bukan hanya sekedar menutup tetapi bagaimana kemudian ini menjadi basic yang baik yang baik buat pengelolaan kas ke depannya ada dasar hukumnya kuat banget di luar dengan jadi kemudian ini yang dari situ kita ketahui bahwa banyak sekali dana menganggur tanpa remunerasi ataupun ada remunerasi tapi remunerasi itu tidak masuk ke kas negara tapi ke kantong pribadi waktu itu kami setidaknya ada 30 ribu rekening lebih yang kemudian kita tutup bisa bayangkan ada 30 ribu rekening lebih yang kita tutup bayangkan zaman sebelum reformasi itu kayak apa pengelolaan rekening di kemudian kemudian itulah makanya saya bilang reformasi di dalam bidang keuangan negara dengan undang 1 undang undang 17 dan undang 15 itu betul-betul mengubah salah satunya mengubah wajah pengelolaan kas kita sekarang bisa berbangga bahkan diberikan penghargaan oleh Bank Dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pengelolaan kas yang sangat baik oke nah ini tahapannya tapi sebelum tahapan di sini ini kan tahapan pertama konsolidasi saldo kas nah sebelum konsolidasi saldo kas itu kan kita harus tahu dulu mana rekening yang kita kuasai kalau kita nggak kuasai rekening itu tutup kalau Anda mau ini Anda harus minta izin nah itu satu step di belakang ini itulah yang kemudian dilakukan oleh kebetulan saya ikut itu dengan tim penertiban rekening Mundo ya nah baru setelah itu kemudian kita menerapkan risuri single account baik untuk pengeluaran untuk penerimaan termasuk risuri national polling untuk rekening yang dikelola oleh Satuan Kerja jadi istilahnya ya kita kalau mau ini kita harus tahu dulu semuanya harus kita tertibkan dulu sama ketika kita bicara mengenai aset tetap maka kemudian meraca kita itu menjadi bisa valid dan relevan gitu ya ketika aset itu dicatat dengan baik dan benar maka kemudian ketika itu belum dilakukan kita melakukan inventarisasi dan penelian kembali di tahun 2007 sampai 2010 jadi betul-betul luar biasa priode 2007 ya 2006 sampai dengan 2010 2010 itu saya bilang sebagai dasar-dasar bagaimana kita mereform pengelolaan keuangan di Indonesia gak hanya pemerintah pusat tapi juga pengelolaan keuangan ini termasuk dengan asetnya TNP itu tersebut national polling jadi walaupun rekeningnya ada dikuasai oleh si Kementerian Mbaka tapi sebenarnya duitnya itu seolah-olah kayak bisa ditarik maksudnya duitnya bisa di dalam maksudnya duitnya itu kita tahu kita tahu bahwa oh ini duitnya AL itu segini nah ini ada penerimaan dan pengeluaran ya kemudian ada pembiayaan ada investasi nah tersebut di single account berarti di rekening kun kita bisa tahu kita ini lagi surplus apalagi devisi ya kita bisa tahu rekening pemerintah itu gimana saja dikuasai oleh siapa sudah ada izin atau belum kemudian di akhir hari itu saldonya ada berapa itu kita bisa tahu jadi dulu sebelum reformasi sebelum menerjaman kek kita baik kalau Menteri Keuangan ditanya duit kita ada berapa bingung jawabnya sekarang bisa aja ibu misalnya jawab nih ya oh duit kita ada 100 triliun padahal belum tentu 100 triliun bisa lebih banyak karena apa karena ada rekening-rekening yang kita tidak kuasa yang kita tidak ketahui nah sekarang gak bisa ya nah ini ada ada struktur dari TESA itu ada rekening kun ya kemudian ada rekening penempatan ada rekening penerimaan rekening penerimaan ada rekening penerimaan sub-aircon kemudian ada rekening penerimaan yang di bank persepsi atau pos persepsi kemudian untuk rekening apa namanya pengeluaran ya teman-teman rekening pengeluaran itu ada di bank operasional seluruh Indonesia dan kemudian ada namanya rekening lainnya itu berarti ada rekening yang di luar untuk penerimaan dan pengeluaran operasional misalnya contoh rekening escrow ya rekening cadangan itu ada di rekening lainnya nah semua itu kamu bisa lihat resumenya keringkasannya ada di dalam laporan keuangan pemerintah rusak bahkan untuk rekening kasus negara kamu bisa lihat nomor rekeningnya berapa itu ada di laporan pemerintah rusak saldonya ada berapa itu ada di laporan pemerintah rusak ya seperti itu makanya kemudian saya agak bingung ketika wah pemerintah kehabisan cash wah itu siapa yang berarti harus menteri keuangan itu yang ngasih tau pemerintah kehabisan cash jadi yang tau duitnya pemerintah ya menteri keuangan ya jadi gak bisa ngambil kesimpulan dua pemerintah lagi gak punya duit gak punya cash gitu gak bisa ya karena yang mau seharga rekening itu kan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara oke nah ini deskripsi aliran dananya teman-teman untuk pengetahuan aja kalian mungkin lihatnya agak rumit gitu ya tapi yang jelas kalau teman-teman bisa lihat disitu bahwa kita punya bank persepsi itu di bank umum itu ada 80-an bank persepsi kemudian kita punya apa namanya rekening penempatan kita punya rekening kelolaan TDR TDR itu tersuruh di link room ya itu artinya karena kita menganut prinsip kelolaan cash aktif kita ketika ada edukes kita tempatkan atau kita lakukan investasi jangka pendek oke kemudian ada rekening kas umum negara itu sendiri ada yang dalam bentuk rupiah dan ada yang juga dalam bentuk falas falasnya apa aja dalam bentuk USD dollar kemudian ada Yen Jepang ya kemudian ada Euro kenapa kita punya itu karena banyak transaksi yang kemudian membutuhkan USD Euro maupun Yen Jepang nah itu kenapa salah satunya adalah tujuannya juga untuk menghindari risiko kursus ya nah kemudian ada sistem transfer dananya yang kita pakai sekarang bukan lagi hanya MPN G2 tetapi juga sudah MPN G3 terbukti MPN G3 ini kita sudah melibatkan bank persepsi selain bank umum yaitu apa marketplace ada Bukalapak gitu ya contohnya seperti itu kemudian ada BRPGS ini sistem yang ada di BI itu tersambung dengan SPAN maka kemudian ketika ada update ada transaksi yang mengakibatkan rekening kita bertambah atau berkurang maka dia sudah pasti terhubung dengan SPAN demikian juga rekening kita bertambah berkurang itu karena ada transaksi yang dibukukan melalui SPAN ya seperti itu teman-teman jadi kalau prinsip pengolahan PSA itu sendiri teman-teman bahwa rekening pemerintah pada bank komersial itu bersaldo nihil pada akhir hari artinya apa artinya saldonya itu sebenarnya sudah terkonsolidasi di lapor di rekening kas munegara yang ada di bank sentral ya jadi pada hari yang sama ya pada hari yang sama jadi gak bisa misalnya oh gue taruh dulu deh duitnya dimana gitu gak bisa karena itu sudah tersentral di bank sentral maka kemudian prinsip pengolahan PSA ini menjadi penting memastikan bahwa kas itu dikelola secara efisien dan efektif salah satu perserat menurut saya manajemen cash tanpa TSA itu ya belum benar aja lah pokoknya berarti kita gak bisa mengendalikan cash kita gak bisa memastikan cash itu berapa jumlanya dan segala macamnya kalau kita gak bisa menerapkan TSA ya kemudian ini ada namanya rekonsiliasi penerimaan kas itu dilakukan oleh Bank Indonesia dan melalui MPN harusnya MPN sudah G3 dan SPAN ya kita punya satu KPPN yang memantau memonitor mengetahui semua penerimaan yang terjadi yang kemudian tercatat juga di Bank Indonesia baik dari WP dari wajib sektor biaya cukai wajib sektor PNBP itu semua masuk ke Bank Persepsi kemudian di akhir hari itu akan ditarik gitu ya ditarik ke Bank Sentral dan kemudian ada rekonsiliasi penerimaan kas oke jadi jangan sampai catatannya di SPAN itu bilangnya seribu pada uang yang masuk di rekening kita cuma 900 nah itu sangat jarang terjadi maka kemudian tapi tetap dijaga dengan rekonsiliasi secara harian local treasury itu KBPN kuasa bun di daerah dia berhubungan dengan siapa ya berhubungan dengan Bank Operasional ketika dia memerintahkan pencarian dana teman-teman ingat kemarin di modul pembayaran ketika dia memerintahkan pencarian dana maka Bank Operasional yang punya rekening operasional kita itu kemudian dia mendebit rekening itu dan men-transfer dananya ke bendahara maupun dia ketiga sesuai dengan surat perintah pencairan dana dari KBPN demikian juga ketika ada penerimaan ya itu juga sama prinsipnya nah ini teman-teman bisa lihat bahwa kemudian walaupun di KBPN di local treasury tetapi perintah RTGS nya itu juga berasal dari pusat ya makanya kemudian saya sampaikan di pertemuan lalu bahwa ketika ada transaksi lebih dari sekian 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 itu ada perlu rencana penarikan dana yang disampaikan ke KBPN karena si kantor pusat ini harus memerintahkan ke Bank Indonesia untuk menyalurkan uang ke Bank Profesional tersebut national polling ini artinya konsolidasi virtual artinya apa sih artinya dia mengkonsolidasikan semua rekening yang walaupun dia bukan berada di bawah pengelolaan secara langsung oleh BUN ya nah dia ada di KL berarti dia tanpa harus melakukan pemindah bukuan itu sudah otomatis terkonsolidasi saldonya ya nah itu penasaran kedua pengelolaan cash secara modern tadi yang pertama yang kedua adalah tersebut national polling jadi rekeningnya walaupun bukan pesanah Menteri Keuangan pesanah makael ditetap harus izin Menteri Keuangan dan kemudian mekanisme konsolidasi secara otomatis dibayar sistem dan itu dilakukan oleh bank sentral ketika dia sudah masuk TNP maka saldo akhir harinya sudah diketahui dan ketika dia lebih dari satu hari ditaruh disitu dia harus diberikan remunerasi ya oke jadi kalau misalnya bendara gitu ya kalau jasa giro dapat dari bank itu sudah secara otomatis ditarik oleh TNP oke ini konsepnya secara sederhana saldo rekening bendara A di bank cabang M bank X yang rekening bendara B itu cabang N bank X rekening bendara C cabang O bank X maka itu kemudian dikonsolidasi rekening dan ketika ada saldo disitu maka bank memberikan jasa giro maka itu kemudian secara otomatis itu masuk ke dalam TNP oke ini gambarannya oke nah sekarang kita masuk ke modul K sampai sini ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada kita lanjut ya kita masih punya waktu cukup oke modul KAS ini bagian dari SPAN jadi modul KAS itu bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan KAS pemerintah pengaturan rekening melibun perencanaan KAS pemindahan rekonsiliasi dan pelaporan medirialnya ya itu dilakukan di modul KAS SPAN ingat ya kalau kemarin kita kan sakti ini modul KAS SPAN bagian dari SPAN nah penata usahaan itu ada di rekening BUN itu berarti ya tiap hari ya memukahirkan rekening itu berarti sedia hari ya kemudian kalau misalnya ditutup itu juga bagian dari penata usahaan dan itu dilakukan juga di dalam modul KAS nya SPAN ya oke kemudian rekening BUN yang oleh KPPN ini juga sama oleh KAS KPPN juga itu mulai dari rekening transito Hiba transito BLU kemudian rekening pengoran yang di Bank Indonesia maupun persepsi ya MPNG 2 itu untuk KPPN 5A nah rekening milik BUN ini macam-macam teman-teman ya dari baik yang dikuasai oleh BUN pusat maupun oleh BUN daerah ya rekening KAS negara kemudian ada rekening escrow rekening lainnya rekening transito ya rekening KPPN itu adalah rekening milik BUN semuanya bagian dari TSA oke nah dalam rangka pelaksana BPN di PKN BUN pusat KPPN kuasa BUN di daerah membuka rekening di Bank Indonesia dan Bank Unger ya nah kemudian data rekening yang dimiliki itu kemudian semuanya dikuasai oleh Bunda Rum Negara detailnya ya nama nomor nama bank segala macam itu ada kita semua nah kemudian ini masuk ke modul KAS dari direkam data rekeningnya pemutiran data rekening berarti secara otomatis base sistem kemudian hubungan antara rekening dan segala macam itu juga base sistem di dalam SPAN nah ini perkaman data rekening ini banyak sekali ya tapi yang jelas di cowanya ini kita punya ada 12 segmen gitu ya satker KPPN dan sebagainya itu kemudian ada kode-kode rekeningnya segala macamnya ini boleh dibilang segmen base seperti itu jadi kemudian ini menjadi dasar kode yang ada dalam modul KAS di SPAN perkaman data rekening nah ini teman-teman bisa lihat ya setupnya oleh di TKN ya kemudian kita bedain mana yang oleh TKN dan mana yang KWPN nah ini setupnya langkah-langkah setupnya seperti ini mau bisa lihat gitu ya kepala KWPN buka rekening ya kemudian kepala BN melaporkan kemudian di TKN minta penetapannya kemudian masuk ke dalam database yang ada di modul KAS di SPAN jadi rekening apa saja yang kita punya dan kita kuasa itu semuanya ada di dalam modul KAS di SPAN saldonya berapa kapan dia dibuka nomor rekeningnya yang mana kode base yang mana segala macam itu lengkap ya oke kemudian apabila terdapat perubahan data misalnya contoh ya nomor rekeningnya tetap tetapi namanya berubah bisa saja itu terjadi untuk rekening escrow kemarin dia dipakai untuk nampung Hibaa kemudian berubah nih Hibaa sudah selesai aduh lah daripada saya buka itu saja pakai tapi saya ganti namanya ya nah itu semuanya bisa bagian dari pemukeran kecuali segmen bank artinya banknya gak kalau banknya ganti itu namanya bukan pemukahiran itu namanya rekening baru kan gitu ya oke kemudian penutupan ini kalau ada penutupan rekening ketika rekening itu sudah tidak dibutuhkan lagi bisa saja ditutup ya kemudian kalau saldonya apa yang pasti di store cash negara tapi kemudian disetup ulang gitu ya nah jadi gak mungkin rekening yang tidak aktif kemudian menerima dana gak bisa udah disetup untuk biar dia kalau tidak aktif ditutup ya sudah mati gak akan mungkin ada uang masuk ke situ nah sekarang kita ngomong mengenai perencanaan cash ini ada dasar hukumnya di PMK 197 yang sebenarnya turungan dari undang-undang berbedaraan nah ini kita boleh dibilang PMK ini kemudian menjadi dasar untuk bagaimana kita memproyeksi arus cash berdasarkan jangka waktu maka ada tahunan bulanan dan harian ya ini rencana penarikan dana perkiraan kebutuhan dana sebenarnya nah RPD ini ada yang tadi harian bulanan dan tahunan oke siapa yang buat ini dibuat oleh yang punya DIPA ya yang punya DIPA berarti satuan kerja baik di KL maupun di BUR oke BABUN ya ini yang kemarin kita sudah sampaikan gitu ya wajib pakai RPD harian gitu ya artinya lebih dari 1 triliun nah ini kemarin sudah kita lihat nah ini TIPI KWPN itu ada A1 ada A2 A1 itu berarti apa namanya A1 itu biasanya KWPN besar gitu ya yang memang transaksinya banyak sekali yang memang nilainya sangat besar kalau A2 ini biasanya KWPN-KWPN yang kecil artinya jumlah satkernya sedikit nah ini perubahan kebijakan ya mengenai ini ya bagaimana RPD harian itu kemudian jangan sampai menghambat pencairan dana tetapi juga tetap membantu KWPN dalam menentukan proyeksi kebutuhan kasih yang nanti disuplai oleh BUN Pusat nah ini maka kemudian harian itu tetap diperlukan untuk transaksi-transaksi jadi KPA lah yang tahu kapan saya butuh uang itu ya oke ini SPM tanpa RPD harian bisa saja ini contohnya misalnya dalam suasana COVID seperti ini untuk misalnya atau dalam suasana bencana alam yang darurat itu kemudian dia tanpa penarik rencana penarikan dana harian pun even nilainnya lebih selesai tetap bisa dicahirkan ya nggak mungkin dong lagi kondisi bencana kamu masih emang bencana udah diketahui 15 hari sebelumnya kan nggak jadi ada kondisi tertentu itu dia memang boleh SPM tanpa RPD harian walaupun nilainya itu lebih dari persyarat yang ditentukan ya oke ini ada beberapa alur teman-teman ya jadi sebenarnya teman-teman lihat disini bahwa penyampaian RPD itu asalnya dari mana asalnya dari satuan kerja RPD bukan dibuat oleh COVID-19 dibuat oleh satuan kerja tapi di kuasa BUN Pusat memang dia dalam konteks rencana pengelolaan kasnya bukan penarikan dananya nah kalau penarikan dananya kenapa seperti itu saya bilang ada di Satker kenapa karena yang punya dana sebenarnya itu Satker ya untuk dalam satu tahun APBN itu bisa ditarik oleh siapa ya oleh Satker ya yang punya DIPA yang boleh membuat rencana penarikan dana oke oke kalau ada dispensasi dia anjukan ke kepala KWPN diterima atau ditolak KWPN yang menerbitkan setelah diterima maka SPM bisa dianjukan without mencana penarikan nana oke ini proses yang ada di kita memudahkan Satker untuk apabila kondisi darurat atau kondisi dimana RPD tidak diperlukan mendapat dispensasi itu lebih mudah lah ya oke RPD dapat berbagai jalur kita sudah punya aplikasi elektronik ya sakti gitu ya salah satunya email bisa diantar langsung oleh tugas dari Satker bisa tapi kita tidak menginginkan itu gitu ya tapi kadang-kadang memang ada beberapa Satker yang memang entah kenapa nggak mau email gitu maunya dia diantar langsung gitu ya nggak tahu juga tapi ya nggak apa-apa beberapa fasilitas yang diberikan tapi saya pernah iseng nanya ada orang yang kemudian masih ke KPPN memang dia letak satkernya itu tidak satu kota dengan KPPN maka kemudian ada aja alasannya pak sekalian ada urusan yang lain ada juga yang alasannya klise sekalian ada urusan lain sekalian nengok anak sekalian banyak kali kita terserah yang punya kuasa tapi kita fasilitasi kalau Anda mau pakai aplikasi boleh mau email boleh mau ngantar sendiri boleh oke nah ini yang kemarin sebenarnya sudah disampaikan kalau berhasil berarti 15 hari kerja sebelum SPM dia sudah sudah masuk gitu ya di update di 5 hari sebelumnya ini kemarin sudah disampaikan nah ini kalau penerimaan itu sebenarnya estimasi ya estimasi sehingga apa supaya kuasa bun pusat itu bisa tahu bahwa oh kas kita yang akan kita terima dalam 1 bulan ke depan itu 1 minggu biasanya itu berapa sehingga nanti dia akan matchkan dengan kebutuhan ketika kebutuhan itu maka kemudian ada strategi yang digunakan saya ambil contoh misalnya di awal tahun di awal tahun itu kita harus bayar gaji harus transfer di AU untuk bayar gaji PMD dan bayar gaji di pemerintah pusat tapi penerimaan di tanggal di awal bulan di tahun yang baru itu penerimanya belum cukup untuk membayar itu maka kemudian kita sudah tahu bahwa oh iya memang kita akan mencairkan duit sekian maka kemudian ini duit dari penerimaan yang tahun ini belum ada belum mencukupi maka kita bisa pakai dulu yang ada di rekening sal nanti setelah penerimaan masuk kemudian rekening salnya dikembalikan seperti itu nah ini ilustrasinya ini mungkin saja teman-teman ini keluar di ujian menggunakan ilustrasi ilustrasi penerimaan , ini saja ya oke nah ini yang kemarin kita sampaikan dan memang sudah dipaksesasi di dalam sakti sakti itu bisa merekam rengkas harian ya ketika rengkas harian secara otomatis kemudian setelah direkam ya dikirim ke KPPN ya kemudian diproses nah itu bisa dilihat di OMSPAN oke nah ini masih yang tadi teman-teman ya kemudian nah ini penerimaan kas bank persepsi dan bank operasional yang ada di dalam bank persepsi dan bank operasional bank post persepsi itu yang tadi disampaikan ada sekitar 80 bank gitu ya bisa saja ya kita memfasilitasi semua ada monitor di mana saja ada bank operasional dan bank persepsi eh bank persepsi ada untuk bank operasional itu melalui bank sentral dan bank-bank yang kemudian apa namanya mengikuti kontes ya menyanggupi untuk menjadi bank operasional oke ini ada ini yang saya tadi sampaikan RKUN kita itu ada nomor rekeningnya ini 502 80 80 itu nomor rekening pun kita dalam Falas itu ada 600 ya kemudian ada sub-RKUN nya kemudian ada bank-bank persepsi ya ini ada di 82 rekening bank persepsi oke ini untuk MPNG2 kita punya dealer itu dealer sesuai dengan kebutuhan ada DJP untuk penurahan berpajakan dia cukai untuk penerimaan pajak internasional maupun cukai kemudian dealer DJI itu berarti untuk PNBP ada 3 dealer utama dealer itu kayak sentral ininya tapi collecting agentnya itu bisa bank, post-persepsi maupun marketplace yang sudah ditunjuk nah prosesnya adalah bahwa setiap orang yang mau pakai MPNG 2 maupun MPNG 3 dia pasti akan punya username, password registrasi, dia bisa create billing, artinya waktu dia mau bayar itu dia create billing kode billingnya ketika sudah ada, notifikasi billingnya ketika dia sudah setor kemudian muncullah MPPN apa namanya kamu kalau sudah ngetor nanti ada kode billing dari MPPN BPN itu bukti penerimaan negara kemudian ini alur penerimaan kas MPNG 2 dari bank persepsi, dari cabang dulu ya kalau misalnya dari cabang, ke bank persepsi dari bank persepsi dari bank persepsi pusat itu ditarik kalian kalau saya ngomong ditarik itu jangan bayangkan uang itu ditarik ya maksudnya ini data rekeningnya itu kemudian saldonya itu akan berubah gitu ya di BI Pusat ujungnya itu di rekening 500-0005-980 nggak usah di April nomor rekeningnya. Nggak keluar di ujian nomor rekeningnya berapa ya. Oke. Kemudian ini untuk pengeluaran negara. Oke. Jadi ada kita punya bank operasional ke pihak ketiga, pendahara maupun pegawai. Jadi dari dia, bank operasional itu dapat dropping dalyanya dari rekening kasus negara di bank sentral ya makanya kita perlu juga rencana penarikan dana dia harus di dropping dulu, kalau enggak uangnya enggak ada di bank personal oke, nah ini untuk pengeluaran teman-teman ya, ketika ada SP2D maka kemudian dia akan lari ke BO Pusat ya, BO bank personal, bank personal kemudian nanti akan mencairkan dana ya, untuk melalui bank personal di daerah, ataupun kan berpos oke, kemudian ini, ini ada di modul, ini ya, modul apa namanya modul pembayaran ya, nah tapi memang kita batasi, bahwa kalau dia masuk sebelum 13.30 di WIB 14.30 di WIT 15.30 di WIB maka SPBD-nya diberikan tanggal hari kerja yang sama tapi kalau misalnya sudah itu maka dia akan diberikan tanggal berikutnya kenapa seperti ini? karena memang proses diperbankan itu kalau teman-teman kalau tahu ke bank gitu ya di atas 15.30 pukul 3 biasanya atau pukul 4 itu dia tidak akan bisa lagi melakukan yang namanya RTGS ya maka kemudian supaya ini tanggal SP2D-nya itu kita sesuaikan dengan sistem perbankan kita jadi kalau misalnya yang masih di bawah ini dia akan mendapat tanggal yang sama dicahirkan di hari yang sama nah ini jadi droppingnya itu dari jam 8 sampai 15.30 ya kecuali kondisi darurat ya makanya kemudian percuma kalau SP2D-nya dimasukin sekarang tapi jam misalnya di WIT-nya sudah jam 3 eh di atas jam 4 dia sudah batasin tuh ya oke SP2D reject ini kalau misalnya tidak bisa dieksekusi oleh bank ya ada bisa kurang dana pada RPK Bun ini berarti terkait dengan misalnya rekening khusus yang menampung SBSL kemudian sistem clearing nasional atau RTGS-nya itu sudah tutup ya kemudian terjadi error ini pernah terjadi juga tapi kemudian SP2D reject ini akan sangat mudah diketahui gitu ya mana yang belum terbayar bukan belum terbayar mana yang belum dananya dicahirkan itu akan ketahuan tapi ada juga namanya SP2D reject ini yang reject-nya itu karena nomor rekening di banknya itu nggak valid jadi misalnya ini beberapa kali terjadi ketika ada transfer dana bantuan sosial ke rekening penerima rekening penerimanya itu nggak valid ya kemudian maka SP2D-nya itu sebagian ya sebagian artinya waktu transfernya itu seolah-olah di reject jadi dananya itu kembali lagi ke bank personal bekas penggaraan oke ini kalau kekurangan nah ini biasanya kalau misalnya terjadi dropping dananya itu terlambat ya atau tadi perkiraan penarikannya itu tidak akurat untuk terutama yang jumlahnya besar tetapi ini nggak lama besoknya langsung di di eksekusi lagi oke jadi paling H plus 1 itu kemudian langsung di approve kalau misalnya ternyata itu memang status reject-nya itu sudah bisa di approve gitu ya langsung di eksekusi ulang langsung begitu sudah di approve oke nah ini rekses SBSN kalian nanti baca aja ya untuk pengetahuan nah ini retur SP2D SP2D retur ada rekening retur itu ketika misalnya apa namanya tadi ya salah satu contohnya adalah ketika nomor rekeningnya nggak valid dan sebagainya nah ini ada juga yang sampai berbulan-bulan maka kemudian kita batasi kalau nggak salah itu 1 bulan atau 3 bulan ketika SACR itu tidak memproses lagi rekening returnya itu maka kemudian rekeningnya itu rekening returnya itu saldonya akan kembali ke kasusnya ya nah jadi memang kita konfirmasi ke SACR-nya ini kemarin yang kamu ini kok ini duitnya balik nih kenapa ya apa di sana rekeningnya sudah tutup jadi bisa aja waktu dia daftarin rekening dengan masih aktif begitu dibayar ternyata rekeningnya sudah tutup nah nggak masuk lah tuh uangnya balik lagi nah baliknya itu ke rekening retur ada batas waktu tertentu ada batas waktu tertentu untuk dikonfirmasi ketika konfirmasi itu sudah lewat tidak ada yang mau bilang oh yaudah pak itu ternyata mungkin salah bagaimana gitu ya itu maka kemudian dia akan dikembalikan saldonya ke kesehatan negara oke ini kas pinjaman hibah dikit lagi ya kas pinjaman hibah ini ada yang hibah langsung ada yang hibah terencana ya kalau hibah terencana itu biasanya mengelibatkan pihak dari negara donornya oke ya dari negara donornya oke kemudian kita lanjut ini dari rekening hibah itu ada hibah yang dia terencana maupun ada yang tidak terencana terhibah langsung kalau ini yang dimaksudnya adalah yang terencana berarti kita sudah buka reksus ya kalau misalnya hibah dalam bentuk balans nah reksus ini kemudian itu dia apa ya akan di debit ketika sudah ada kegiatan yang di biaya dari hibah tadi jadi ada dia sama kayak bentuknya sama kayak sarkat kemudian mengajukan SPM SP2D SP2D nya itu nanti kemudian membuani reksusnya ya oke ini ada rekening sumber daya alam ini contohnya ada rekening igas rekening ini rekening escrow ditampung dulu uangnya disitu kemudian nanti dihitung hak negaranya berapa di hak negara misalnya di rekening escrow 100 juta dolar hak negaranya itu 80 juta 20 juta itu haknya K3S maka atau hak atau berupa harus dibayar pajaknya dan segala macam maka kemudian yang diakui yang diakui sebagai penerimaan igas dari rekening sumber daya alam tadi itu adalah dilimpahkan 80 juta dolar tadi dilimpahkan karten-karten negara maka penerimaan yang kita caputin adalah 80 juta walaupun uang yang masuk itu adalah 100 juta itu namanya asas neto jadi dikurangkan dulu dengan hak yang menjadi bukan hak negara itu dikurangkan dulu oke ini rekening igas gitu teman-teman ya menurut rekeningasi bank ini apa namanya semua rekening bun ya data span itu kemudian dia juga merekonsiasi secara otomatis semua data yang berasal dari modul penerimaan modul pembayaran modul kas ya kemudian nanti ada muncul status reconcile dan tidak reconcile gitu ya ini menurut rekening koran kalau teman-teman mau lihat belajar detailnya seperti ini tampilan menu-menunya ya oke nah ini kemudian transaksi reconcile itu berarti transaksi yang sudah sama antara nilai dengan saldo baik di data span dan data perubankan ya ini kalau misalnya ada yang reconcile ya nah ini perlu penjelasannya penjelasannya bisa macam-macam gitu ya bisa kayak intransip dan sebagainya gitu ya ini laporan transaksi rekennya saya kira bentuknya seperti ini teman-teman ya nah ini kalau kalian akan berapa ini kalau kalian kerja di diri jen perbendaraan itu pun juga nggak di setiap ini ya diri jen perbendaraan itu pun di KWPN gitu ya yang biasa berhubungan dengan ini oke ini hubungan antara modul yang ada di span dengan di modul-modul yang terkait dengan pengolahan kas modul utang di utang komitmen ya kemudian modul-modul yang ada di dalam sakti oke ini alirannya teman-teman aliran datanya ada data perkiraan kas anggaran pembayaran menerima rekonsuliasi data rekeningnya kira-kira seperti itu untuk management cash banyak sekali memang slide-nya gitu teman-teman tapi memang kalau saya boleh dibilang kalau siap ini titik yang paling berat itu mulai dari modul anggaran modul komitmen dan modul pembayaran itu itu biasanya artinya gini tiga modul itu memang yang paling banyak menjadi perhatian ketika teman-teman nanti kerja di kepentingan kalau modul kas ini kan boleh dibilang mayoritasnya adalah di bendarung negara atau kuasa bulan ya kalau yang terjadi perbendaraan oke saya rasa itu ya waktunya masih ada kalau ada yang mau bertanya tentang ini silahkan saja sambil nunggu ada yang bertanya teman-teman bahwa ujian nanti itu ada soal pilihan ganda dan ada soal assign ya kalau ditanya apa ada kisih atau enggak enggak ada kisih-kisih kenapa enggak ada kisih-kisih karena soalnya ini dibuat oleh lebih dari 10 orang dosen ya 10 orang dosen ini masing-masing buat soal sesuai dengan porsi-porsinya dikompilasi oleh dosen koordinator dipilih dan kemudian itu nanti akan menjadi soal ujian soal ujian utama maupun soal ujian susulan kemudian yang teman-teman sudah tahu karena ini bukan lagi ujian yang pertama menggunakan apa namanya menggunakan sistem jarak jauh sudah tahu tapi gini saya wanti-wanti banget kalau kalian scan jawaban itu yang lengkap dan kalau mau dikirim kan langsung dikirim pastikan lagi sekali lagi untuk di cek yang dikirim ini sudah semuanya apa belum ya di semester kemarin saya masih menemukan ada yang dia sudah terlanjur mengirim nah seperti itu kan jadi repot Anda harus konfirmasi segala macam jadi sebaiknya betul-betul hati-hati untuk nomor jawaban ini nah kemudian untuk bentuk esenya saya pastikan teman-teman bentuk esenya itu tidak akan kemudian apa yang ada di slide mentah-mentah disalin lebih banyak pertanyaannya adalah mengenai pemahaman dan pendapat kalian nah karena pertanyaannya lebih banyak mengenai pemahaman dan pendapat kalian bukan yang ada di slide ataupun di modul maka kemudian saya minta teman-teman untuk kemudian menjawabnya juga betul-betul mencerminkan bahwa oh Anda ini paham bukan hanya karena ini jarak jauh nih kalian tidak di kelas bukan hanya kemudian kalian sekedar menyalin apa yang ada di dalam slide misalnya ya nah jadi tolong itu diperhatikan teman-teman nah maka tapi ini juga mendatangkan peluang ya mendatangkan peluang artinya pelajaran ini juga bukan berarti kalian harus menghapal mati apa yang ada di dalam slide tapi dipahami ya saya ambil contoh dipahami itu apa sih ya contoh dipahami kalian ingat gak waktu modul komitmen ketika kita ngomong modul komitmen berarti siapa sih yang buat komitmen KPPNK atau kuasa pengguna anggaran dan perangkatnya kan gitu ya itu artinya kalian memahami oh saya memahami bahwa modul komitmen itu digunakan oleh satuan kerja ya bukan oleh KPPN gitu ya maka kemudian ketika ditanya berkaitan dengan itu jawaban kalian itu betul-betul menceritakan bahwa saya paham bahwa modul komitmen ini untuk apa sih ya oh modul kas yang dispan itu buat siapa sih ngapain nah itu kalian maham jadi sekali lagi soalnya kalau pilihan ganda mungkin ya kalian bisa tembak bisa terserah lah saya gak ini tapi kalau untuk soal SI satu wajib diisi kalau kamu gak ngisi berarti kamu ikhlas di nomor soal itu dapat nilainya 0 gak mungkin kamu tidak mengisi kemudian saya kasih nilai itu yang berdosa saya ya tapi kalau kalian isi mau benar mau salah gak mungkin saya juga gak ngasih nilai kalau saya gak ngasih nilai berarti saya menjolimi kalian ya kan walaupun isinya ngawur-ngawur sekalipun tapi itu memang jawabannya mahasiswa harus saya nilai gitu ya dan saya adalah dosen yang tanda kutip sangat menghargai pendapat mahasiswa maka kemudian ketika kalian mengisi jawaban di SI kalau pilihan ganda mau di apain juga gak bisa ya kalau salah ya salah gitu ya kalau SI tingkat benar tingkat salahnya itu ditentukan oleh siapa bukan oleh saya oleh kalian sendiri sebenarnya yang pasti ketika kalian tidak mengisi sama sekali maka kalian udah namanya salah ya kenapa gak diisi jadi harus diisi nah sekali lagi harus diisi nah kalau diisi pun juga kalian ini mahasiswa stan bukan anak SMP nah maka sengarang-ngarangnya mahasiswa stan itu punya kelas ya mahasiswa stan itu mengarang tapi berkelas gitu ya jangan sama dengan anak SMP ya anak SMP itu kalau mengarang dia ya karena memang belum di tingkat pendidikannya belum cukup untuk kemudian dia mengarang dengan berkelas tadi ya mengarang dan berkelas itu apa sih pak ya mengarang dan berkelas itu ada dagingnya lah sekarang istilah orang muda itu itu isi itu daging semua pak gitu kan ya ada dagingnya lah gitu ya jangan mengarang tapi kemudian gak ada dagingnya jadinya kayak ingu kayak kayak gombal-gombal aja gitu jangan nah makanya untuk kemudian dengan mengarang pun ada dagingnya ya kalian harus paham dong harus baca dong gak mungkin kemudian blank sama sekali ketika ujian hati-hati dengan waktu ya hati-hati dengan waktu jadi gini kalau saya biasanya kalau waktunya misalnya ya waktunya 2 jam kita kan sekarang udah dibiasakan di dalam soal itu dikasih tau bobot soalnya iya gak diserangkan selalu begitu kan gak kayak zaman dulu kan jadi mahasiswa pun tau bahwa oh pilihan ganda ini 25 soal bobotnya 25% misalnya maka esai bobotnya adalah 75% biasanya bahkan di bobot soal esai pun dikasih tau ini soal bobotnya berapa seandainya tidak gak dikasih tau pun kalian sudah bisa kira-kira kalau ada 5 soal ya anggap saja 5 soal ini secara rata-rata 1 soal itu 15 poin nah udah tau pilihan ganda cuma 25% berarti waktu pengerjaan pilihan ganda tidak boleh lebih dari 25% waktu itu udah maksimal bahkan bila perlu setengahnya dari waktu jadi kalau misalnya 2 jam 120 menit 25% pilihan ganda berarti kalian maksimal ngerjaan pilihan ganda ya 30 menit kan karena 120 menit waktu totalnya ya kan nah jadi jangan sampai terjebak dengan pilihan ganda lebih cepat lebih baik gitu ya nah esai kalian mengkira-kira jangan sampai kemudian habis waktu di soal tertentu tapi di soal yang lain kalian masih black ya itu jangan sampai harus terisi semua makanya saya biasanya kalau ini cerita saya aja ya kalau dulu saya biasanya gitu ya kalau soal pilihan ganda saya gak bisa saya tinggalin dulu ya saya tinggalin dulu nah kemudian soal yang esai soal yang esai biasanya kalau saya soal mana yang bisa itu saya kerjain di luar dan sekarang banyak dosen yang memang gak kaku silahkan aja mau ngerjain soalnya nomor 52an nomor 32an bebas aja yang penting nomornya jelas kan gitu ya nomornya jelas supaya apa supaya jangan kemudian nanti kalian ngeblank dengan wah ketemu soal yang susah gak bisa kalian kebanyakan mikir malah yang soal yang mudah sebenarnya gara-gara mikir yang sulit itu jadi ngeblank juga gitu kan sayang ya itu strategi aja tapi sekali lagi siap ini tidak untuk mengajarkan kalian harus menghafal oh ini kalau di modul ini menunya ini 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 enggak juga saya kurang tuju dengan itu karena sub menu-menu segala macam itu bisa saja nanti berubah namanya bisa saja berubah letaknya ya kan tetapi ketika kalian memahami modul ini untuk apa untuk apa untuk apa itu lebih penting untuk saya karena nanti ketika dunia kerja pun kalian akan diberikan tambahan pembekaan lagi ya kira-kira seperti itu oke ya ada yang mau bertanya ini waktu kita udah habis terkait utes terkait materi tadi ada jadi saya enggak bisa enggak jaman jaman anak-anak sekarang masih enggak jaman ya paling kalian kalau waktu enggak pandemi kan biasanya ngumpul di tempat fotokopian tapi kan masa anak jaman sekarang masih ngumpul di tempat fotokopian kalau jaman saya dulu iya di fotokopian itu adalah surga jika mau ujian entah catatan siapa pokoknya kalau tulisannya bagus bisa dibaca fotokopi nanti dibaca atau enggak musnahan belakang ya tapi kalau kalian kan jaman sekarang ya beda dong kalian bisa belajar dari bahasan belajar dari youtube pun bisa ini sakti sepana ada di youtube kok kalian cari-carikan contohnya saya kemarin udah share kan pertemuan kapan itu ya kan itu ah saya kurang pahami kalau dengan slide saya memahami waktu kita terbatas yang diajarin banyak banget ya yang diajarin banyak banget saya enggak tahu kelas lain itu untuk slide itu bisa tuntas oleh dosennya saya juga enggak ngerti tapi menurut saya mata kuliah siap ini sangat padat yang kalian pelajari itu sangat banyak sebenarnya ya sangat banyak jadi kalau ditanya cukup enggak pak dengan di kelas saya ngasih tau saya berharapannya dengan kalian membuat slide menjadi kelompok menangkap itu paling enggak ada yang nyantol di pikiran kalian karena kalian ngerjain sendiri tapi itu mungkin belum tentu juga belum tentu cukup makanya belajar lagi dari youtube dan lain-lain kebangetan banget kalau ada yang kelompok misalnya gali kelompok yang tentang modu komitmen nanti pas soal modu komitmen gali blank itu kebangetan banget berarti kemarin ngerjainnya gimana tuh waktu ngerjain presentasi ya gitu ya oke kalau tidak ada selamat ujian ya teman-teman semua semoga sukses apa namanya tugasnya jangan lupa dikumpulkan kalau tidak ada lagi saya tutup ada? tidak ada? oke kalau tidak ada saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat menikmati